Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini di dalam sapaan firman Tuhan karena itu bapak ibu saudara saudara mari kita persiapkan hati kita kita akan mendengar firman Tuhan maka terlebih dahulu kita berdoa Bapak yang kudus Bapak di dalam sorga segala puji syukur hormat kami Tuhan kehadiratmu yang maha kudus terima kasih Tuhan yang mempersetutukan kami pada pagi hari ini memendengarkan firman Tuhan berkati kami semua sehingga firmanmu boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami terima kasih Bapak di dalam Yesus Kristus Tuhan kami kami berdoa dan mengucap syukur amin bapak ibu saudara saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus firman kita pada hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 3 yang berkata mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik ada suatu cerita lucu jadi saya akan membukanya dengan suatu anekdot ya anekdot atau cerita lucu kejadiannya begini seorang wanita bernama Dira nekat menipu Tuhan wanita itu berkata kepada Tuhan kalau Tuhan bisa menyenangkan dan menemani nya jalan-jalan maka ia akan memberi uang banyak kepada Tuhan akhirnya Tuhan tertipu sekitar 1,9 juta karena ingin menyenangkan wanita tersebut lalu kita bertanya loh kok Tuhan bisa ditipu Tuhan di surga tidak mungkin tertipu kan Tuhan maha tahu dia tahu kedalaman hati manusia bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Tuhan tidak tertipu yang ditipu oleh Dira adalah Tuhan yang gemar makan bakso dan suka menerima dan suka menerima uang banyak pria itu bernama Tuhan warga kabupaten Lumajang nah itu anekdot ya atau sebuah cerita lucu ya ada juga orang yang bernama Yesus ya di Brazil sana yang dimaksud dengan anekdot itu adalah bahwa Tuhan kita yang sesungguhnya Tuhan yang maha kuasa dan yang maha tahu itu tidak suka manusia yang berjiwa penipu kalau kita kaitkan tadi dengan firman Tuhan dari Amsal tadi mata Tuhan ada di segala tempat karena itu kita tidak boleh menipu sesama manusia apalagi kalau menipu Tuhan jelas dikatakan dalam Amsal 12 ayat 2 orang dikenan Tuhan tetapi si penipu dihukumnya nah tetapi walaupun secara jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak suka oleh sikap orang-orang jahat tidak suka dengan orang fasik dan tidak suka dengan orang yang berjiwa penipu namun sampai pada hari ini masih banyak penipu-penipu berkeliaran di sekitar kita Tuhan pun ingin ditipu ingin ditipunya bukan Tuhan yang ingin ditipu tetapi orang ingin menipu Tuhan contoh Ananias dan Safira kita tahu ceritanya bahwa seharusnya hasil dari ladang yang dijual itu sepenuhnya harus diberikan hasil penjualannya tetapi mereka menahannya dan uangnya mereka gunakan untuk kepentingan sendiri itu contoh orang yang menipu Tuhan padahal mata Tuhan ada di segala tempat baik kepada orang jahat maupun kepada orang yang baik nah ada lagi orang yang berwajah malaikat yang seolah-olah baik sekali orangnya pandai mengolah bahasa lembut bertutur kata wajahnya bagaikan bayi yang tidak berdosa tapi dibalik kata-katanya hatinya penuh dengan tipu daya bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan manusia tidak dapat bersandiwara di hadapan Tuhan karena mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik kita tidak dapat bersandiwara di hadapan Tuhan sekalipun wajah kita seperti bayi yang tidak berdosa kata-kata kita lemah lembut pandai mengolah bahasa di hadapan orang lain kita ini orang yang sangat baik tetapi di hadapan Tuhan kita adalah orang yang penipu karena apa hati kita yang penuh tipu daya itu Tuhan tahu karena itu kita tidak dapat bersandiwara di hadapan Tuhan di hadapan manusia kita dapat bersandiwara tetapi di hadapan Tuhan kita tidak dapat bersandiwara karena itu janganlah menipu Tuhan janganlah bersandiwara di hadapan Tuhan karena itu bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kalau kita tahu Tuhan itu hadir di mana-mana hadir di segala tempat hadir di segala waktu Tuhan tahu kalau kita duduk Tuhan tahu kalau kita berdiri berjalan berbaring bahkan mengerti akan pikiran-pikiran kita seperti yang tertulis dalam Masmur 139 ayat 100 sampai 4 karena janganlah kita menyembunyikan atau bersandiwara apapun juga di hadapan Tuhan lakukanlah hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan karena hanya dengan demikianlah kita berkenan di hadapannya bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan di zaman sekarang ini pun kita sering mendengar istilah EGP katanya emang gue pikirin kita berpikir itu suatu tindakan yang biasa-biasa saja padahal kalau ada orang yang mengucapkan EGP katanya terhadap orang yang minta tolong kepadanya yang menceritakan segala masalah-masalahnya kalau dikatakan orang kepadanya EGP emang gue pikirin walau tidak dihadapannya setelah dia pergi dari hadapan orang tersebut baru dia bilang oh ngapain gue pikirin EGP emang persoalan gue emang gue pikirin nah itu ya jadi ada orang pintar bersanduara dihadapan orang lain ketika ada orang yang menceritakan masalah kepadanya seolah-olah dia penuh perhatian seolah-olah dia baik seolah-olah dia mau menolong padahal hatinya penuh dengan iri hati tipu daya ya saya akan doakan saya akan perhatian saya akan coba memikirkan jalan keluar dari masalahmu ya katanya tapi setelah orang terima kasih kata orang tersebut tapi setelah orang tersebut berlalu yang mempunyai masalah ini dalam hati kita bilang misalnya ini ya karena saya pernah tahu ada orang seperti itu EGP katanya emang gue pikirin karena ternyata orang tersebut sudah lama menaruh kebencian sudah lama menaruh iri hati kepada orang yang tidak tahu apa-apa ini yang mau menceritakan masalahnya kepada temannya yang dia pikir teman ternyata bukan kita sering kali tertipu oleh sikap-sikap yang baik yang orang tunjukkan kepada kita hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan ternyata manusia ini pandai bersandiwara padahal ada lagu yang mengatakan dunia ya justru ada lagu yang mengatakan dunia ini panggung sandiwara kita pandai bersandiwara di hadapan orang-orang menunjukkan seolah-olah kita ini orang baik padahal hati kita penuh tipu daya padahal kita sering mengatakan EGP emang gue pikirin Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita mata Tuhan ada di segala tempat kita tidak boleh bersandiwara di dalam hidup ini kita harus melakukan seluruh tugas tanggung jawab tindakan kita harus dapat kita pertanggung jawabkan dan apapun yang kita lakukan lakukanlah dengan sepenuh hati dengan ketulusan hati dengan rasa takut akan Tuhan dengan rasa syukur dengan tekat ingin menyenangkan hati Tuhan semoga firman yang ditaburkan pada saat ini dapat menjadi rema bagi kita semua yang mengingatkan kita janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik tetapi jadilah berkat di segala tempat di segala waktu dimanapun kita berada agar Tuhan Yesus dipermuliakan dan senang dengan tindakan kita karena kita tahu Tuhan ada untuk melihat kita Tuhan maha hadir maha tahu apapun yang kita lakukan Tuhan Yesus memberkati amin kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini biarlah firmanmu boleh mengingatkan kami Bapak untuk bisa selalu bersikap baik terhadap orang lain dengan penuh ketulusan dan kami tidak berpura-pura bersandiwara dalam hidup kami bahkan kami juga harus takut akan Tuhan sehingga tipu daya tidak ada di dalam hati dan pikiran kami terima kasih Bapak karena kau ada di segala waktu di setiap tempat ada di mana-mana Tuhan melihat kami terpuji nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami hidup ke kau selama-lamanya Amin selamat menikmati